Hai dulurku kalau panjerengan bermimpi merasa berada di puncak gunung opo maknane niko maknanipun inilah maknanya tafsir mimpi untuk panjerengan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai dulurku semuanya apa kabarnya hari ini semoga senantiasa sehat selalu bagi yang sudah sakit kita doakan semoga segera sembuh dan bagi yang sedang susah semoga segera mendapatkan pertolongan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dan buat dulurku semuanya tentunya saya berdoakan semoga sehat selalu dijauhkan dari lalap zilahi dan dilipahkan dengan reski dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit dan gangguan dedemit tentunya dilipahkan dengan duit dulurku semuanya kembali lagi dengan saya kali ini akan menyampaikan tentang tafsir mimpi masih seputar dengan mimpi terkait dengan gunung kalau pada video-video sebelumnya saya sampaikan tentang video Bagaimana kalau mimpi menaiki gunung dengan susah dan juga menaiki gunung dengan mudah ini maknanya berbeda-beda ya setelurku semuanya maknanya apa munggu panjang dengan bisa melihat video saya di video-video sebelumnya pada hari ini saya akan menyampaikan tentang tafsir mimpi terkait dengan bahwa kita itu merasa ada di puncak gunung ya jadi kadangkala kan kita itu seperti itu ya bermimpi seolah-olah kita itu berada di pucuing gunung atau berada di puncak gunung maknanya apa ini sejenur semuanya bahwa kalau kita bermimpi rasa ada di puncak gunung ini bahwa ini sebuah pertanda bahwa kita itu akan mendapatkan kanugrahan dari banyak atau dari Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah mimpi yang merupakan pertanda baik setelur oleh karenanya segera saja setelur ini untuk apa bersiap-siap untuk mendapatkan anugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahatin masa semoga mimpi setelur ini menjadi kenyataan dan semoga setelur semuanya bisa amanah dalam mendapatkan anugrah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahal kuasa nah anugrah ini tentunya bisa dimaknai banyak ya setelur semuanya anugrah itu bisa anugrah kesehatan bisa anugrah kesembuhan bisa juga anugrah yang lain oleh karenanya syukuri apa yang sudah setelur semuanya miliki nikmati dan tentunya kembalikan segalanya petunjuk ini adalah bahwa ini merupakan petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya kepadanya kita berdoa hanya kepadanya kita memohon terima kasih mohon maaf surah kurangannya jangan lupa bagi yang belum like belum komen dan belum subscribe untuk melakukan itu karena jempol panjenengan komen panjenengan sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan channel Citra Green TV dan tentunya saya ucapkan terima kasih pada subscribe semua subscriber subscriber semuanya yang telah mendukung dengan sepenuhnya kepada channel Citra Green TV yang hingga pada hari ini cuci syukur Alhamdulillah Citra Green TV telah mencapai 55 ribu subscribe semoga di tahun 2022 menjata Citra Green TV bisa mencapai 100 ribu subscribe tentunya atas dukungan doa dari sedulur semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih